Halo semua, balik lagi bersama gue Zidni Gue Arul Di Player 2 dan selamat datang lagi di GAMENOW Udah lama gak kayak gitu? Kecepetan gue Oke balik lagi di GAMENOW Di GAMENOW itu biasanya ngapain si Rul? Kita udah ngumpulin berita-berita nih ya Terbaru seminggu ke belakang Masih fresh nih keitungnya Dan lumayan menarik juga minggu ini Kita pilihin yang menarik untuk kalian aja Betul banget nih Masuk ke berita nomor 1 Itu akhirnya Sekian lama Sampe sih berita ini Tapi nih ya dari berita ini Udah pasti fix Siap banget Apalagi now Nanti lah Tinggal beli aja Soalnya Sudah ada foto fisiknya Foto fisiknya Hyperpunk 2077 Akan rilis pasti di Eh 10 Desember Yang tadi aja digosipkan akan rilis di tahun 27 Betul Sekarang sudah dipastikan Akan rilis di beberapa hari ke depan Mungkin seminggu ke depan Mungkin seminggu ke depan Jadi siap-siap aja yang mau pre-order Pre-order Yang tidak mau Kali ini beneran pre-order ya Gak kayak waktu itu Enggak 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 Menarik ya Menarik banget nih Mereka keluarin trailer terbaru Teaser terbaru Lebih tepatnya gameplay sih Oh iya gameplay Gameplay Jadi sempat dulu keluarin teaser Orang-orang bingung ini Game apa ini kok Dunia kayak apocalypse gitu Karakternya cewek Ini kok near otomata banget Betul Tapi secara gameplay pun Ternyata beneran kayak Near otomata Dengan karakter protagonis yang Cewek juga gitu kan Dan ini Katanya sih Gossipnya Mereka sudah tidak Sudah menutup kemungkinan Bakal keluarnya di PS4 dan di Xbox One Katanya mereka bakal fokusnya ke next gen aja Awalnya ya Diromorkan Diromorkan kedepannya nih Mereka bakal fokuskan ke next gennya aja Karena kalo kalian lihat gameplaynya sekarang Itu ada partikel-partikel Apa namanya Ray-ray Ray tracing Itu kayaknya kalo di PS4 gak bisa deh gitu Betul banget Tapi menurut project ini ya Menurut developernya Tapi ternyata bisa Ini bakal dirilis di PC sama PlayStation 4 Dan Xbox One Iya Tapi gue berharapnya hanya di next gen Betul ya Tapi ya Bagus Ini belum ada tanggal dirilisnya juga Dan kemungkinan juga kita bakal nge-react abis ini ya Ada kemungkinan besar ya Jadi ntar disaksikan kartu di atas Oke Berita selanjutnya dari mana nih Zid Dari si Nintendo Apalagi ini Nintendo nih Ini udah tau ada apa-apa nih ya Tiba-tiba Mario itu Mario Bros ya Mengalami Apa sih ya Malah dijatuhkan oleh si developernya sendiri Oh gitu Nggak dijatuhkan sih Tapi lebih kayak di Kok malah Mario kok jadinya nggak ada gitu sekarang Jadi kayak Super Mario 3D All Star Itu yang very fisiknya sudah tidak diproduksi lagi Tidak diproduksi Selanjutnya Super Mario Bros 35 Yang Super Mario Bros yang online Yang Battle Royale juga kalau nggak salah Shutdown ya Shutdown Sudah nggak ada Terus Super Mario Game yang di Game & Watch itu yang aplikasinya Sudah discontinue Terus Super Mario Maker online servicenya disetting down Nah ini yang paling Yang paling menarik perhatian itu adalah si Mario Maker Mario Maker itu masih banyak yang main soalnya Pantes kan Iya Gatau lah Pokoknya alasan dibalik ini masih belum tahu Dan ini memang random aja si Apa namanya si Nintendo gitu ya Betul betul Apakah ada rencana Apakah ada rilis Mario baru lagi Apakah ada rencana Gak tahu Kalau emang rewards atau remaster gitu Atau apa gitu kan Gak tahu Gak tahu Tapi ya beberapa list tadi yang udah kita sudah tahu Bisa dihentikan Semuanya Oke Berita selanjutnya nih Datang dari Game Awards Kemarin Golden Joystick Awards Oh Golden Joystick Awards Ada apa di Golden Joystick Awards? Jadi kalau Golden Joystick Awards itu adalah game awards tapi by vote dan dari fans Betul 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 Lebih tepatnya Naughty Dog ya, memenangi tujuh nominasi Dan itu hampir sebuahnya adalah game The Last of Us Naughty Dog sendiri itu menang Studio of the Year Dan sisanya Last of Us Part 2 Padahal gamenya gak bagus-bagus amat Iya dan gamenya dapet kritik banyak segala macem Tapi ini kan by vote by fans Berarti kan bukan dari juri, bukan dari apa gitu kan Jadi adil, ya menang sih gitu kan Ternyata melibas habis gitu semuanya Gue setuju kalau ini game of the year Cuman kalau memenangi semua kategori Kayaknya tidak deh gitu Dan kita nanti lihat di game awards ya Apakah pas-pas-pas mampu memenangkan game awards yang benar Oke lanjut berita selanjutnya datang dari Free Fire Bocah FF Cuman barangkali kalau ada FFnya, filmnya gede Betul Kita guide bocah-bocah FF Jadi disini mereka akan kolaborasi Sama anime yang filmnya lagi bener-bener di peringkat satu nih Khususnya di Jepang yaitu Demon Slayer Atau Kimetsu no Yaiba Atau Kimetsu no Yaiba Jadi sudah ada skin-skin dari yang si api-api Ya itulah, gue lupa nama karaternya siapanya Aduh lagi nyari-nyari Yang si pemimpinnya itu lho Yang api-api elemennya Rengoku kalau nggak salah Ah apalah Senjuro Iya, Senjuro Rengoku Rengoku Jadi sudah ada skin dan rambut Serta skin-skin dari senjata-senjata yang kita kurang ngerti Karena kita udah main Dan ada merchnya juga Jadi yang bocah FF dan fans Kimetsu Silahkan di update Ini ada isinya Ini untuk mempromosikan Mugen Train juga ya Film terbarunya ya Betul Ini mempromosikan Mugen Train yang belum dirilis di Indonesia Tapi di Jepang sudah dirilis Jadi silahkan dibeli Di GACHA Dan berita selanjut datang dari Square Enix nih Katanya mengalami kerugian Dari game Marvel Avengers Apa? Kan ini kan game-nya udah Apa ya? Istilahnya Fan base-nya gede banget Terus Ya Comic-nya Fan film-nya Lagi Avengers Avengers ya Siapa yang nggak tahu Avengers gitu? Malah tidak balik modal Dan sekarang ini sudah ditinggalkan Kalau nggak salah ya Kalau nggak salah itu 50% atau 70% Fans itu sudah tidak Mainin game ini lagi What? Jadi fitur-fitur online-nya Sudah nggak ada yang mainin Dan Ya udah orang-orang main ini Cuman mungkin campaign aja Kasian juga ya Tuh 96% malah Telah turun drastis Hingga 96% Sejak perilisannya tuh Dan Kedepannya bakal ada Karakter lagi kan DLC Si Cat Bishop Anaknya Hawkeye sama Spiderman kan Tidak tahu bakal Menaikan ini lagi kan Biar balik modal Betul banget nih Jadi ya Jadi ya Berita lumayan sedih lah ya Walaupun gue juga tidak mainin sih Karena tidak tertarik juga Segitu aja beritanya Langsung kita ke berita terakhir nih Datang dari Game Jump Force Game Jump Force Jujur udah keluar Habis siapa lagi Dan ini ada nih Namanya adalah Yoroichi 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 itu karakter yang Kalo kalian fans update itu Adalah Gurunya Yang gurunya sih Gurunya yang lebah itu loh Si Yoroichi Yang kuatan yang bisa jadi kucing Jadi kucing itu Pokoknya kucing item lah Pokoknya Jadi ya ini merupakan Bagus sih Tambahan yang menarik ya Karakter yang menarik Dan makin Soalnya kalo Menurut gue Karakter cewek kurang Karakter cewek kurang Dan memang Gitu-gitu aja gitu loh Orang-orang yang bisa kita pakai Jadi kayak Ini sebuah penambahan yang Cukup bagus Menurut kita berdua Soalnya gue pakenya Kenshin mulu Kalo gue pakenya Naruto Soalnya yang paling OP Oh Goku Oh Goku paling OP Goku paling OP disini Jadi kita bosen Ya Semoga dengan DLC ini Nantilah Kita beli Gameplaynya Betul bang Dah? Sekitar aja Zid Oh ternyata tadi suka Beli terakhir nih Waduh Gimana sih lu? Gimana tuh? Kok gitu mas? Jadi ada nih belita terakhirnya nih ya Dari Genshin ya Buat kalian yang masih main Genshin Masih main Genshin Ada Komor baik Ada karakter baru katanya Abis namanya si Anjing Bahasa apa gitu? Shinyan Shinyan Dan dia tuh kemampuannya ada di Vogue Dan ya bagus sih Kayaknya terutup Kayaknya gemesin gitu ya Dan siap-siap kalian Bakal keluar uang gitu Soalnya ini kan Dapatin dari Gacha lah ya Bukan dari Beli langsung ke shop gitu loh Jadi silahkan Buat kalian yang membutuhkan Buat kalian yang membutuhkan Buat kalian yang membutuhkan Karakter dengan elemen api Genshin Silahkan di Gacha Coba dapat Dan ya Ya segitu aja berita yang bisa kita kasih tau nih ya Ya Pernah tetep yang kurang anti klimak sih Kehitungnya Tapi Udah lama gak gamerno Udah lama gak gamerno saya ya Maaf ya semuanya Gitu aja sih ya Jadi jangan lupa di subscribe Dan tonton terus Setiap hari Senin Komentar juga Kalau ada berita yang lebih menarik lagi Atau ada berita yang salah Kita kasih tau Boleh kasih tau di komentar Di like dan di share ke teman-teman Kalian nungguin berita game Dengar di spotify kita Nah baru ada episode terbaru nih Baru rilis ya Langsung di spotify Anchor Radio Public Semuanya ada di link deskripsi Ada link di deskripsi di bawah Kalo Instagram Di PR2 Gua Zidni Lockout Arul Lockout